Bagaimana? Bu, kita jelasin yang mana dulu Bu Nadia? Oke, mungkin saya buka dulu ya. Oke. Oke, so, hello everyone. So, good morning. My name is Nadia here. I will be the moderator and also the host for today's session for BVC Talk No. 16 with Jensen Furniture. Ya, jadi hari ini kita akan ada sesi tentang BVC Talk No. 16 bersama Jensen Furniture. Ya, nah, our objective, jadi objektif kita for C Talk ini adalah to inspire delight, yaitu we're building a trusted community where property owners can discover great talent and also we invited the trusted industry professionals that have proven track record and also established business in the region, just like Jensen Furniture. and also, ya, I will be the moderator and I will ask questions on behalf of our property owners. Okay, so, this is gonna be our format today. So, we're gonna, like, start with introduction and then we're gonna discuss further with Jensen Furniture. We're gonna take a look of their portfolio and also services and we're gonna end it with closing statements. Okay, so, I'm gonna start with a brief introduction for our CEO, Mr. Jing Choyang. So, he's the co-founder, also the CEO of Bukit Vista and he studied at UC Berkeley and, ya, he used to work with Airbnb before and also at Almond Resorts. So, fun fact about our CEO is that he used dance with Hirtik Roshan and also Aishwarya Rai, right? in a Bollywood movie, yeah. So, okay, so, this is our mission for Bukit Vista, actually. We want to inspire the light through hospitality innovation so that positively transform guests, partners, and also employees. Yeah, now, so, today we have, like, a few representatives, also a beautiful lady, to represent the Jensen Furniture. Yeah, so, maybe we're gonna, like, start with the introductions about the owner of Jensen Furniture. So, the time is your, Miss? Mr. Andres Jensen. Yeah, mungkin boleh langsung, ya. Okay, saya izin pakai bahasa Indonesia, ya, Bu. Nah, kan, silahkan, nggak apa-apa. Ini owner kita, owner kita Jensen Furniture, itu Mr. Andres Jensen, beliau ada di Holland, di Belanda. Kita berdiri atau Jensen itu sudah sejak tahun 1998, jadi 22 tahun, tahun ini 23 tahun, kita berdiri di Furniture, dan kelas kita ekspor, ekspor di seluruh dunia, kita sudah ekspor di seluruh dunia, dan kita sekarang merambah ke proyek-proyek yang ada di seluruh dunia juga, termasuk di Indonesia. Waktu awal kita cuma melayani ekspor, tetapi sudah sekitar enam tahun kita juga melayani dalam negeri atau di proyek-proyek di Indonesia. Mr. Jensen memiliki tiga anak, yang pertama yaitu Mr. Miss Jensen, beliau director untuk marketing atau sales, sedangkan yang kedua Miss Sophie untuk sosial media atau designer, dan yang ketiga Miss Annabelle masih sekolah di Australia, sekolah lawyer di sana. Terus untuk Mr. Andres, itu biasanya dulu sebelum pandemi, sebulan sekali atau dua bulan sekali berkunjung di Indonesia, berkunjung ke factory kita di Jensen Furniture ini yang ada di Semarang, untuk mengontrol semua jalannya produksi, agar schedule itu berjalan lancar, pengiriman berjalan lancar, jadi beliau memastikan semua produksi berjalan lancar sesuai keinginan customer atau jadwalnya sesuai customer. Begitu. Dan beliau punya peternakan dan pertembunan yang ada di Australia, karena beliau juga suka punya hobi seperti itu, jadi punya peternakan sapi, domba yang ada di Australia, dan punya beberapa ladang seperti ladang gandum yang ada di Australia, karena memang cocok untuk udara-nya di sana. Seperti itu, saya lanjut lagi. Oke. Ponsen ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Oh, untuk introjectionnya Mr. Andri, setiap cukup mungkin. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, baik. Nah, jadi sekarang mungkin kita bisa lanjut, berbincang-bincang lebih dalam lagi bersama kita. Ya, boleh. Oke, mungkin sebelum dari situ saya mau tanya dulu deh. Boleh, boleh. Mungkin kita buka dulu ya websitenya Jensen. Iya, iya. Iya, sudah. Oke, nah ini kan ada website di Jensen nih. Iya. Kalau boleh tahu, kalau misalnya dilihat-lihat, ini produk-produknya Jensen ini gaya itu klasik gitu ya. Mungkin bisa dijelasin itu, apa sih story atau cerita di Bali? Kenapa sih pemilihan desain-desainnya tuh yang klasik-klasik? Iya, karena owner kita kan juga dari Belanda, jadi memang di Europe sana itu sangat klasik dan kita lebih ke luxury ya. Karena kita ini untuk furniture-nya kita ke high-end luxury, jadi klasiknya bukan hanya klasik. Maaf, mungkin kalau furniture di dunia itu lebih terkenal ke, oh ke Jepara, seperti itu. Kalau di Jensen ini kita menjual high-end luxury furniture, jadi memang di furniture kita klasik, tapi kita di high-end atau luxury-nya seperti itu. Jadi misal seperti ini, yang Bu Nadia klik seperti ini, untuk furniture-nya ini kan sangat-sangat klasik, sangat ada sendiri gitu. Maksudnya luxury sendiri, punya ciri khas sendiri. Dan beberapa untuk furniture kita memang kita punya seperti keunggulan sendiri, seperti hand-painting, mozaik, seperti itu. Jadi kayak tadi yang kabinet China seri itu, kita hand-painting. Jadi itu bukan print, bukan apa ya, maksudnya bukan cetakan, tetapi itu benar-benar dari tenaga orang, ya itu seperti background-nya tadi Bu Nadia. Itu benar-benar orang yang memiliki skill keahlian hand-painting. Dia punya keahlian melukis. Dan itu lebih ke China seri memang temanya. Dan yang beli pun tidak terus, oh berarti pasarnya ada di China ya? Enggak. Kita banyak juga orang Amerika, ekspor kita ke Amerika, ke Middle East, itu juga banyak pembihahan untuk item-item kita yang China seri. Jadi untuk harga kenapa kita di high-end atau middle-up itu dikarenakan kita benar-benar untuk material, pemilihan material kita kebanyakan dari impor. Mesin-mesin kita juga punya lengkap dan tenaganya kita memakai tenaga ahli karena untuk kualitas kita luxury high-end, seperti itu. Jadi untuk hand-paintingnya kita benar-benar menggunakan tenaga, tenaga manual orang, gitu. Yang ahli untuk melukis di tema China seri, seperti itu. Terus untuk beberapa item ada yang mozaik, ya seperti itu, dining table, round dining table, atau beberapa dining table. Itu ada yang memiliki finir atau mozaik, dan pemilihan finir kita pun juga dari impor. Beberapa finir kita punya, seperti ash, whirl, swirl, crotch, itu kita semua impor dari euro, seperti itu. Jadi kita juga punya mesin namanya mesin laser cut, mesin laser cut itu untuk, kan itu detail ya, ada bentuk seperti bunga, atau bentuk apa, itu detail. Jadi semua itu kita pakai sistem atau mesin dari komputer atau mesin itu masuk ke mesin laser. Nanti finirnya dimasukin ke mesin laser, mereka dengan otomatis membentuk seperti gambar atau sesuai CRT yang dimasukkan seperti itu. Dan tenaga pun, tenaga untuk pembuatan mozaik atau pembuatan finir, itu kita juga manual menggunakan orang yang ahlinya, karena untuk mendapatkan sains ya, atau feeling, atau chemistry agar barang itu benar-benar dapat hidup gitu ya. Karena barang itu kalau cuma nempel-nempel, kita tanpa ada feeling, itu pasti beda. Jadi ini memang untuk tenaganya, kita pun juga menggunakan tenaga ahli yang memang benar-benar bisa mengerjakannya mozaik itu secara feel gitu. Jadi barang itu kelihatan seperti hidup gitu, yang di website. Terus kita juga punya item yang menggunakan warna good leaf, itu warna-warna emas. Kalau misalnya dilihat dari dining table, dining table kita yang bagian legs-nya itu juga ada beberapa yang menggunakan good leaf atau itu sebenarnya bukan cat emas ya, tetapi itu adalah seperti kayak kertas emas gitu, itu nanti diaplikasikan ke barangnya itu, seperti itu bu, yang bawah nomor 2 dari kanan, itu kan ada yang warnanya emas ya, good leaf. Ya, betul. Itu good leaf. Itu juga kita tempel. Itu pasti kebanyakan pertanyaannya apa tidak rontok. Tidak, karena dari good leaf nanti kita tetap top coating dulu. Ya, seperti itu. Itu benar-benar bukan, itu bukan cat emas, tetapi itu menggunakan good leaf. Atau seperti kayak kertas emas gitu, kita tempel, kita tempel dari sedikit-sedikit, kita gosok, lalu sudah selesai full semuanya, baru kita top coat. Jadi tidak mungkin untuk chipping ya, atau rontok itu tidak mungkin. Seperti itu sih, good good leaf. Jadi kita punya kelebihan di mozaik, karena kita punya mesin laser card. Terus kita punya kelebihan di hand panty, tadi di chino seri item. Kita punya kelebihan di good leaf, karena good leaf kita juga impor. Jadi untuk permainan warna atau good leaf-nya memang benar-benar yang kualitasnya good material, seperti itu. Terus untuk beberapa item, kita juga sebenarnya punya outdoor. Tetapi kalau outdoor kita menggunakan brand namanya Livingstone Terraso. Kalau untuk UPH, ini UPH ya, atau apa namanya, upholsteri, atau sofa, seperti itu. Untuk sofa kita menggunakan material foam-nya itu foam dari Euro juga, itu dari Eropa, itu kita impor, kita impor untuk foam-nya. Kita impornya foam, kalau Ibu Nadia dan Ibu Grace tahu, kalau misalnya kita dibantau, itu kan divakum. Terus ketika dibuka plastiknya, jadi boom. Itu sama, jadi kita impor, impor foam itu dari Eropa, masuk ke kontainer itu semua dalam keadaan vakum. Karena kalau semua keadaannya sudah jadi kayak yang mengembang atau besar, itu nanti kontainernya habis. Untuk kapasitas kontainernya habis. Jadi kita belinya bentuknya pakum, ketika sampai di factory, itu langsung kita buka, mereka langsung mengembang atau boom. Terus kita juga punya mesin cutting foam, jadi untuk busanya itu, misalkan busa punya ketebalan sendiri-sendiri. Seperti dining chair sama sofa, pasti untuk ketebalan dudukan atau ketebalan cushion itu sendiri-sendiri. Dikarenakan kita punya cutting foam, jadi untuk pengotongan busa, itu kita bisa menyesuaikan kebutuhan. Kalau kita beli yang sudah dipotong, itu biasanya nanti akan jadi laminasi foam. Laminasi foam itu kan juga menggunakan lem. Kalau terlalu banyak lem atau chemical yang ada di sofa, kadang sofa kan buat tidur, buat anak-anak bermain. Kalau terlalu banyak chemical, itu kan juga nanti kalau misalnya terburuk, jadi itu ya, untuk polusi juga. Jadi kita menghindari, termasuk kita juga memikirkan tentang pemakaian atau humanisnya, itu kita seperti itu. Jadi kita beli foamnya itu foam yang utuh, foam yang utuh, yang besar gitu. Kita beli impor dari Eropa, lalu kita juga memiliki mesin cutting foam untuk pemotongan, pemotongan dosa menyesuaikan kebutuhan. Jadi tidak yang kita beli ecer atau beli apa ya, beli yang sudah potongan dari lokal Indonesia gitu. Biasanya kan harus terjadi laminasi dan kalau laminasi itu kan harus menggunakan glue ya. Dan itu kan ada keterlunya seperti itu. Terus untuk Dacron, kan kalau UPH atau Ambulsteri itu ada Dacron ya. Dacron kita juga impor juga dari Eropa, seperti itu. Untuk yang ini Bu Gris, untuk yang 3, ini, 3, 4, 3, 5, 2, itu kita menggunakan produk itu pakenya eglomice. Eglomice itu kaca, kaca tapi diantik. Jadi ya ini, kaca selalu diantik. Kalau kita maunya kaca yang bening biar bisa lihat ya. Kalau ini kita diantik. Kita kasih antik, kita kasih chemical, memang kita rusak. Jadi kayak terkesan klasik. Gitu. Ya, jadi itu memang nilai jualnya, nilai seninya seperti itu. Kalau kita biasanya pakenya kaca-kaca yang clear gloss gitu ya, clear gitu ya. Jadi biar bisa bernyaca. Tapi kalau yang ini kita pakai, dirusak malahan. Kacanya dirusak, diklasik, kasih chemical, biar terlihat lebih klasik gitu. Dan itu memakai finishing yang tadi saya sampaikan, good leave. Jadi terkesan untuk harga atau terkesan untuk furniture-nya itu menjadi luxury high end. Seperti itu. Jadi nggak cuma biasa aja. Karena kita lebih melihat secara detail juga untuk per furniture-nya. Jadi untuk material kita, itu kebanyakan kita dari impor. Kayu juga kita di Indonesia atau lokal itu kita cuma memakai mindi, mahoni, sama kayu jati. Untuk kayu lainnya, kita menggunakan kayu dari impor juga. Seperti kayu es, kayu poplar, terus kayu walnut, itu juga ada. Jadi beets kita juga ada. Jadi kita kayu juga kebanyakan dari impor juga. Kenapa? Karena kalau untuk seperti tempat duduk atau tempat tidur, itu kan panjang. Membutuhkan kayu yang panjang. Kalau kayu yang dari luar negeri itu dia kayunya memang kuat. Jadi, apa namanya, untuk kekuatannya itu bisa dapet. Kalau di Indonesia ini untuk kayu mahoni juga kuat sih. Cuman kita lebih menggunakannya dari impor. Seperti itu. Untuk veneer, kita punya banyak veneer-nya juga itu. Veneer dari impor juga. Jadi, apa namanya, beberapa veneer banyak. Sehingga serat atau yang itu bisa didapatkan itu bisa, mungkin bisa dibuka di Alexander Collection. Itu dia ada, ya, di video collection. Ya, Janssen bisa. Janssen Furniture bisa, Bu Nadia. Ya, itu selek kategori gitu, enggak apa-apa. Nah, ini, Bu Nadia, kabinet itu. Yang nomor dua, bawahnya. Ya, itu kan juga ada bentuk kayak veneer. Itu sebenarnya juga, itu dari veneer, ya. Seperti itu, 34469, kabinet Arvid. Itu juga kombinasi antara mosaik dan veneer kita. Jadi, itu kan ada, depannya itu ada kayak bentuk bunga, ya. Ya, bunga itu dari mosaik kita. Dari beberapa veneer di mosaik atau di laser glue. Lalu, untuk background-nya itu juga pakai veneer gold. Veneer gold kita juga dari Eropa, seperti itu. Kalau untuk finishing, kita lebih ke headgloss. Tetapi, kita juga bisa mat. Cuman, untuk finishing, kita kelasnya di headgloss, gitu. Untuk headgloss, kita memang sudah, sudah itu ya, menduduki tingkat pertama ya, untuk headgloss-nya ya. Karena memang untuk finishing, kita udah itu sih. Udah pakainya headgloss, seperti itu. Ada yang ditanyakan, Bu Nadia, Bu Kris? Oke, mungkin kalau aku lebih nanya soal, koleksi, mungkin bisa lebih dijelasin lagi, ada berapa banyak sih koleksinya Jensen ini? Kalau koleksi Jensen, karena kita sudah 23 tahun, karena kita 23 tahun, itu koleksi banyak sekali, Bu Kris. Dan kita ada beberapa koleksi juga, itu yang kita discontinue, dikarenakan kita kan menyesuaikan pasar ya. Kita menyesuaikan perkembangan pasar juga. kita menyesuaikan perkembangan pasar kan, oh ini sudah, memang sudah beberapa tahun, tidak ada yang order, atau maksudnya kita discontinue, dan kita memiliki desain baru, seperti itu. Seperti itu sih, kalau koleksi kita banyak, lebih dari 10 ribu, itu pasti ada. Karena kalau yang aktif, kalau yang aktif itu ada sekitar 25 ribu, karena banyak sekali, dan Jensen ini kan ada di Kanada, kita punya office di Kanada, di Hongkong, dan di Indonesia, serta di Belanda juga ada. Seperti itu. gitu, Bu Nadia. Kalau koleksi kita punya banyak banget ya, Bu Nadia ya? Oh iya, iya, iya. Lalu, di mana sih kalau misalnya, ada yang mau beli di Indonesia, nanti gimana prosesnya kira-kira? Apakah langsung beli online, apakah punya showroom-nya di Indonesia, atau seperti apa? Oke, di Indonesia kita memiliki satu dealer, yang berada di Jakarta. Kita punya satu dealer, yang berada di Jakarta, jadi, dealer kami ini menjual semua produk Jensen. Terus, kalau misalnya di Indonesia, mau order untuk Jensen, untuk di, karena kita kan harus ada, itu ya, pemerataan marketing gitu, pemerataan marketnya itu, jadi kalau yang ada di Indonesia Barat, itu pasti kita, arahkan ke dealer kita. Karena kita sudah memiliki dealer di Jakarta. Tetapi kalau yang di Indonesia Timur, seperti Bali, Sulawesi, Makassar, itu kita belum memiliki dealer. Tetapi, kalau ada yang beli, dikarenakan belum memiliki dealer, jadi tetap kita arahkan ke dealer kita, yang ada di Jakarta. namun, kalau kita bisa membuka juga, membuka kesempatan juga, untuk, misalnya ada dealer yang ada di Bali, atau di Makassar, kita bisa terima juga. Seperti itu, cuman sampai sekarang belum ada sih, Ibu Nadia, mungkin Bukit Vista dengan ini, kita bisa memiliki dealer di daerah Bali, atau di Indonesia Timur, seperti itu ya. Kita bisa untuk pembelian di Indonesia dengan Johnson Collection, seperti itu. Karena selama ini Johnson Collection kita ekspor. Kalau untuk di Indonesia, kita arahkan ke dealer kita, yang ada di Jakarta. Seperti itu. Kalau untuk custom, atau project yang tadi saya sampaikan, 6 tahun terakhir ini, Johnson merambah ke project. Di project di Indonesia itu juga banyak. Seperti di Solis Ubud Bali, itu juga, Solis Ubud Bali itu juga, apa namanya, menggunakan produknya Johnson, tetapi bukan produk Johnson sih, lebih ke custom. Mereka punya, punya desain, mereka punya desain, lalu kita yang membuat, seperti itu. Itu kita juga bisa, kita sangat bisa customize, gitu kita sangat bisa. Jadi, desain dari customer, lalu kita diskusi, dan kita jadikan, jadi finish good. Itu sangat bisa. Terus, di Bali kita juga punya agen, kita juga punya agen di Bali, itu untuk project kita, yang di Maldif Anantara. Mungkin kalau pernah dengar, Anantara Maldif, itu juga masuk di project kita, tetapi kita menggunakan agen, agen kita yang ada di Bali, itu kita dapat 13 resort, 13 resort yang ada di Anantara Bali, cuman bukan langsung dari Anantara Bali, ke Jantan Purniture, tetapi melalui akhini kita, yang ada di Bali, seperti itu. Dan untuk koleksi yang ada di UK, kalau pernah dengar, itu Linear Collection. Linear Collection itu nomor satu di UK. Jadi, itu benar-benar brand, brand sangat terkenal, dan finishingnya, dan apa ya, untuk itemnya itu, kualitasnya sangat detail, dan sangat, sangat apa ya, maksudnya itu, benar-benar sangat detail, dan sangat harus minta, kalau bahasa Indonesia itu, minta mulus sekali, gitu, nggak boleh ada yang toleransi, seperti itu, itu namanya Linear Collection, nanti kalau misalnya Bu Nadia, atau Bu Chris mau lihat, itu bisa di website-nya, Linear Collection, itu juga kerjasama dengan Johnson, tetapi melalui agen kita juga, yang ada di Bali, cuman beda, tadi, agen kita yang ada di Bali, dengan projek Anantara Maldif, sama dengan projek Inley, Linear Collection, itu beda agen, cuman, semua ada di Bali, seperti itu, dan untuk projek, kita juga, pernah dengar, yang namanya, Hilton, Hotel Hilton, yang ada di Bali, ya, kita juga dapat, nge-check-in juga, cuman, cuman beberapa aja, untuk public area, karena itu, cuman sofa aja, sofa sama lounge chair, itu cuman sedikit, kita dapatnya yang Hilton, karena cuman di public area, karena UPH kita, atau material untuk, apa namanya, material untuk sofa, dan lounge chairnya, kan memang kita tadi import, jadi Hilton itu pesan di kita, tetapi melalui agen juga, melalui agen yang ada di Jakarta, jadi agennya di Jakarta, tetapi untuk projek Hilton, di tadi, terus, kalau misalnya tahu, di Jakarta, Ayana Mid Plaza, oh iya, itu 12 lantai, kita kerjain semua, kita yang kerjain, dari 12 lantai, Ayana Mid Plaza, itu kita kerjain, tetapi hanya, juga UPH-nya saja, itu, sofa 3 seater, sofa 2 seater, lounge chair, otoman, itu kita kerjain semua, gitu, jadi, untuk 12 lantai, itu kan masing-masing, kamar, semua punya, lounge chair, sama otoman, dan beberapa, dan beberapa, kamar, atau beberapa room, itu ada yang, 3 seater, 2 seater, lounge chair, itu juga, menggunakan kita, jadi 12 lantai, order di, Jensen Furniture, untuk Ayana Mid Plaza, Terus, kalau tahu, Bang Mandiri, ya, Bang Mandiri, juga order, di tempat kita, menggunakan koleksi, bookliving, jadi, kalau di website, kita dilihat, bookliving, itu, pemilihan, untuk di Bang Mandiri, jadi, Bang Mandiri, order di Jensen, tetapi, ya, di situ ada kan, bookliving, ya, di item itu, itu untuk, mengisi, Bang Mandiri, dan, owner yang memiliki, pila, itu juga, pakai item bookliving, dari Jensen juga, seperti itu, terus, untuk beberapa projek lagi, jika tahu, The Paku Buwono, tahu, Paku Buwono, yang ada di Jakarta, ada ya, yang signature, yang spring, terus, yang baru ini, yang ada di Menteng, dekat Monas, itu, yang di, di dekat Monas, atau Menteng, yang baru dibikin, semua, di Jensen, baik, di Jensen, maupun, public area, semua, order di Jensen, itu ada, 40 lantai, 40 lantai, ya, 40 lantai, kita kerjakan semua, termasuk, public area, juga kita kerjakan semua, dan itu, menggunakan, customize, jadi, bukan, Jensen Collection, mereka memiliki desain, lalu, kita yang bikin, seperti itu, jadi, kita bisa terima, bisa terima, itu ya, apa namanya, customize, gitu, Westin, Westin Hotel, yang ada di Malaysia, kita juga, kerjain juga, untuk, 335 kamar, ya, tetapi, itu tidak baru, jadi, itu kayak, pergantian, dari furniture hotel lama, diganti, menjadi, pembaruan, gitu, pembaruan, furniture yang baru, 335 kamar, Westin di Malaysia, tetapi, tidak langsung, dari Westin ke Jensen, kita lewat, agen juga, di Bali, agen kita, seperti itu, jadi, untuk proyek, kita, sudah, yang ada di Indonesia, yang tadi, saya sampaikan, itu, sudah, itu ya, apa namanya, kiprahnya, atau, pengalamannya, sudah sangat, lumayan, seperti itu, di luar negeri, biasanya, kita mengisi, yang di era Middle East, itu, biasanya, kita mengisi, seperti istana, gitu, seperti istana, seperti, karena rumah mereka, itu, beberapa tingkat, jadi, kalau misalnya, mereka punya istri, lima, tingkatnya, ya, rumahnya lima, seperti itu, jadi, itu, semua, punya, pakai, janteng koleksi, dan, janteng koleksi, itu, sangat, cocok, yang seperti, tadi, Bu, Nadia, sama, Bu, Chris, seperti, yang klasik-klasik, kalau di Middle East, gitu, jadi, mereka, memang, apa, kelasnya di kita, kebanyakan, memang, di Middle East, meskipun, kemarin, pandemi pun, Amerika, lockdown, Canada, lockdown, Australia, lockdown, Middle East, tetap, terima, ekspor, itu, sangat, masih, masih, terima, ekspor, masih, kasih, order kita, itu, sangat, luar biasa, ya, jadi, di, Johnson, furniture pun, tidak, tidak, off, kita, maksudnya, tidak, itu, tidak ada, kita, dalam pandemi, terus, selalu, kita berhenti, atau, apa, namanya, ibur dulu, tidak, karena, di Middle East, itu, masih, sangat, itu, sangat, apa, yang, kayak, enggak berpengaruh, gitu, apalagi di Qatar, di Dubai, itu, masih, order, masih jalan, ekspor, masih, mau, seperti itu, Kanada, itu, sudah lockdown, Australia, sudah lockdown, Amerika, lockdown, dan, sempat, yang, 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 kita di Anantara, Mal, gift, itu, juga, itu, jadinya, kayak, ke postpone, karena, harusnya, jadwal, di, Januari, Februari, seperti itu, mereka, tidak, mau, terima dulu, sampai, ngundur, di bulan Juli, itu, itu, juga, sebenarnya, secara, cash flow, kita, juga, itu, karena, itemnya, sudah jadi, tetapi, mau, gimana, orang, disananya, juga, lockdown, seperti itu, ya, di, Australia, kita, punya, dealer, ada, dua, dealer, di, Australia, kalau, dealer, kita, punya, banyak, sih, Ibu, Nadia, Bugis, di, seluruh, dunia, kita, punya, dealernya, Jensen, furniture, di, Australia, kita, dua, di, di, itu, ya, high point, ya, kita, juga, ada, terus, di, Kanada, di, Toronto, itu, kita, juga, ada, seperti itu, sih, kalau, dealer, kita, tersebar, di, semuanya, sih, tapi, kalau, untuk, yang, office, kita, tadi, seperti, yang saya, sebutkan, di, Kanada, di, Hong Kong, di, Belanda, dan, di, Indonesia, kalau, factory, hanya, satu, di, Indonesia, saja, seperti itu, factory, mungkin kita bisa lanjut, ya, ke topik pertama, ya, itu, mungkin bisa diceritakan, mungkin, ini, kalau tadi, udah, udah, beberapa, ya, mungkin bisa, di, lebih, apa, gimana, sih, produknya Jensen, itu, bisa berpengaruh positif, kepada, misalnya, property owners, gitu, in terms of value, legacy, and also relationship. Seperti itu, ya, kalau, ya, jadi, kalau kita, kekerjasama, kayak, seperti itu, sih, kalau untuk, property, kalau kerjasamanya, itu, lebih, gini, ya, karena material yang kita gunakan, itu, kan, semua impor, pasti, untuk, penggunaannya, itu, kan, lebih lama, jadi, ke, kelebihannya kita, seperti itu, misalnya, kayak, busa, apa sih, kalau, misalnya, yang lainnya, ya, saya, tidak, gimana, ya, maksudnya, untuk yang lainnya, mungkin, oh, penggunaan busa, dua tahun, tiga tahun, sudah, 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 kempes, seperti itu, tapi, kalau, dengan, di, di, Janssen, dengan pembelian di Janssen, itu bisa lama, bisa 10 tahun, itu masih, masih tetap, itu, dan, di Janssen, itu, kalau, misalnya, kita, menjalin kerjasama, ya, kelebihannya seperti itu, misalnya, contoh, kayak, tadi, UPH, atau, penggunaan material, seperti foam, gitu, kita memang, kita memang, bisa, lebih lama, seperti itu, terus, untuk, kayu, misalnya, seperti itu, kita, masih bentuk kayu, sudah kita kasih, chemical, untuk anti-hama, nanti, komponen pun, kita kasih chemical lagi, anti-hama, jadi, untuk, apa, untuk kualitas, ya, untuk kualitasnya, itu, kalau di Janssen, masih, dalam, untuk replacement-nya, atau pergantian furniture-nya, itu, jauh lebih lama, kalau, dibanding dengan, yang lainnya, seperti itu, kalau untuk harga, untuk harga, kita, karena, di Janssen ini, Indonesia sangat baik, ya, sama Janssen, jadi, kita dikasih fasilitas, yang namanya, kemudian import, tujuan ekspor, kenapa, kok materialnya Janssen, ini import semua, nanti harganya mahal, seperti itu, kan, kayaknya, kan, seperti itu, kita import, lalu, kita ekspor, jadi, di, di, Janssen ini, kita dapat, fasilitas, dari, dari Indonesia, dari pemerintah, itu, untuk, di, bebaskan, biaya masuk, jadi, biaya masuk, maksudnya, kita itu, bebas, tidak kena, tax, atau, kena, biaya custom, itu, dikarenakan, kita memiliki, di, 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 harga, kita, 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 memilih, kita, lebih, memilih, menggunakan material, material, impor, karena, bukannya, kita, tidak, mencintai produk Indonesia, ya, tetapi, memang, untuk, kualitasnya, itu, memang, benar-benar, untuk, masa, yang, lebih panjang, seperti itu, ya, seperti itu, sih, kelebihannya, kita, jadi, untuk harga, karena kita diberikan fasilitas dari negara, jadi, kita, bisa, harganya lebih kompetitif, dengan material yang, good material, seperti itu, wow, berarti, harganya bisa, terjamin, tapi juga, biaya itu ya, biaya, 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 biaya masuknya juga, biaya masuknya kita free, ya, oke, mungkin, nah, ini, tadi kan kita sudah, apa, ada bahas beberapa proyek-proyek, dan juga produknya dari Jensen, mungkin, apa sih, produknya Jensen, yang, yang benar-benar, merepresentasikan Jensen Furniture, tuh, ada gak, kalau misalnya, tidak, China Seri, yang tadi, sekretari, itu sangat Jensen sekali, jadi, di luar sana, itu banyak, di luar sana, banyak, customer saya, juga sering, bilang, ini seperti ini ya, ini seperti ini, tetapi, untuk feel, atau, tadi itu, hidupnya, hidupnya lukisan, itu beda, dipunyai kita itu, lukisannya, menggunakan, kalau dipegang, itu bisa emboss, atau timbul, jadi, lukisannya, iya, lukisannya itu, gak, gak cuma, biasa, kalau misalnya, flat, gitu kan, makanya, tadi saya bilang, hand painting kita, itu bukan printing, atau bukan cetana, tapi, benar-benar, hand painting, tenaga orang, itu, kalau dipegang, itu, timbul, jadi, benar-benar, apa namanya, emboss gitu, timbul, dan itu, kalau kita perhatikan, kalau orang seniman, atau orang seniman, itu memang, seperti hidup, kita menggunakan, tangan, dan itu, bisa emboss, atau, timbul, seperti itu, dan itu, gak akan ciping, gak akan, apa ya, maksudnya, kayak rontok, atau apa, tidak akan, karena, setelah hand painting, kita top coat, dan kita, melalui, drying time, karena kita, drying room, itu ada 5, drying room, untuk tahap finishing, kita punya, drying, punya 5, area, drying room, itu, jadi, untuk benar-benar, pengeringan finishing, itu, benar-benar, semua, tersistem, untuk, drying room pertama, harus sekian jam, sekian hari, untuk, drying room kedua, drying room ketiga, seperti itu, jadi, semua, tersistem, semua, ada sistemnya, kalau sudah, saatnya keluar, ya, jadi, enggak, enggak bisa, yang belum, misalnya, 24 jam, drying room, masih, masih 10 jam, atau 15 jam, enggak bisa, enggak bisa keluar, seperti itu, karena, kita benar-benar, mengutamakan kualitas, jadi, enggak, ya, biar jadi, kan, mau diekspor, biar jadi, semua, terencana, dari awal, penerimaan order, seperti itu, karena, kita punya, step-stepnya, itu, yang benar-benar, matang, karena, kita punya, drying room, itu sampai 5, karena, kita juga, yang Jansons, gitu ya, yang Jansons, seperti apa sih, high gloss juga, finishing high gloss, itu sangat terkenal, Jansons, jadi, kenapa, kalau high glossnya, itu, kita juga, tidak akan, buffing ya, kuning, gitu, atau, mungkin, apa ya, kalau dipegang, kalau dipegang, itu kan, biasanya, kalau kita pernah, enggak sih, misalnya, minum, di tempat, apa, di meja, terus, kena bekas, kalau, tempel, berbuka, itu ya, seperti itu, kayak lingkaran, punya Jansons, dia hanya dilap, aja, langsung hilang, seperti itu, iya, jangan didiemin, terus nanti hilang sendiri, kalau misalnya, jangan didiemin, cuma bisa, cuma kan, kalau misalnya, panas, atau apa, itu cuma dioles aja, sudah hilang, seperti itu, karena, penggunaan kita, material, dan, apa, masa proses ya, prosesnya itu, karena kita, ada drying room, dengan drying time, yang semuanya, tersistem, seperti itu, terus, untuk, yang Jansons, menunjukkan Jansons, tadi yang mosaic, mosaic, karena finir-finir, semua, furniture klasik, mungkin, banyak ya, furniture klasik, yang ada musiknya, tapi tadi itu, untuk, furniture itu, dilihat itu, bisa kayak hidup, gitu, bisa, wah ini gambarnya, kok bisa, bisa dapat banget, seperti itu, jadi, tidak cuma nempel, nempel, seperti itu, karena memang kita, pengerjaannya itu, didukung dengan, mesin yang lengkap, karena kita harus, harus detail ya, untuk misalnya, kayak, bentuk bunga, bentuk, apa gitu, kita harus detail, itu kan semua ada ukurannya, semua ada, itu kita pakenya komputer, kalau seperti itu, tapi untuk pemasangan, untuk pemasangan di, itemnya, atau pemasangan di barangnya itu, itu menggunakan, benar-benar, orang detail, satu-satu, ada yang samping-sampingnya, kalau kita nanti perhatikan, itemnya Jansons, samping-sampingnya, kok bisa warnanya, coklat-coklat, agak, agak, kayak burn, gitu, itu memang benar-benar, di satu potongan, satu potongan itu, dibakar, dan bakarnya, cuman sisi ujung, gitu, jadi memang benar-benar, orang yang kita rekrut, untuk hal-hal, seperti orang seniman, orang-orang yang, apa ya, maksudnya, punya kesabaran, untuk membuat, seperti itu, seperti itu, terus, lead time-nya gimana tuh, karena terlalu detail sekali, lead time kita tetap, 3 bulan, lead time-nya, kita enggak, enggak yang, wah, karena detail, mosaiknya seperti apa, lalu jadi, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, tidak, kita tetap 3 bulan, karena tenaganya juga banyak, untuk, proses itu, gitu, jadi, untuk yang Janssen itu, yang menunjukkan, bahwa itu Janssen, cino-seri, mosaik, atau tadi, finir, terus, headgloss, good lift, sama, untuk abu-serinya, mungkin abu-seri, kan banyak yang bikin sofa, kan banyak yang bikin dining jar, misalnya seperti itu, iya, memang banyak, cuman, untuk material yang kita pakai itu, tadi, kita memakainya impor, jadi, ketika didudukin, kita berdiri, itu enggak, enggak yang berbekas, enggak yang, terus jadi, kayak, apa namanya, agak masuk, seperti itu, enggak, kita bisa kembali lagi, density-nya itu, memang dapat, karena kita, beli materialnya pun, dari luar, gitu, beli materialnya pun, dari impor, dan, untuk harganya, karena tadi kita dapat, fasilitas dari negara, jadi, kita free custom, gitu, ya, keren banget nih, bagus ya, ini, kakori tour, Mbak Nadia, Mbak Griff, kapan-kapan ke Jansen, kita undang ini, oh, boleh, kita juga punya statue, kita juga punya statue, itu ada, statuenya ada, di belakang saya, ini ada nih, flamingo, belakang saya, ya, itu, kita ada statue, ada cita juga, kita, kita ada, statuenya ada, karena kita punya, departemen yang namanya, workshop steel, kita juga punya, ikan pari, juga punya, scorpio, juga punya, seperti itu, jadi, kita punya, punya statue, juga punya, dan statue itu, ada beberapa yang kita impor, kalau statue, kita impornya dari Vietnam, kita impornya, kalau statue itu dari Vietnam, setelah itu, kita finishing, finishingnya pun, ada yang memakai nickel, ya, seperti itu, ada yang memakai nickel, kalau nickel ini kan, itu ya, agak, logam liah ya, jadi, agak, itu, perizinan untuk ekspornya ini, tersendiri, karena, agak itu, ya, menggunakan nickel, seperti itu, ini, statuenya kita, kita ada departemen, atau, diisi, box of steel, jadi, yang bikin seperti ini, itu, jadi, tidak cuma furniture, tetapi, aksesorisnya juga ada, hmm, keren, 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 oke, mungkin, topik selanjutnya, yaitu, tentang, siapa sih, customer yang tepat, buat Janssen Furniture, itu yang seperti apa sih? oh, gitu, kalau customer, yang tepat untuk Janssen Furniture, pastinya, customer yang, memiliki, eh, high-end, high-end, jadi, kalau kita, misalnya, kan, customer itu ada, rings-nya, ya, atau, bahasanya itu, ada kelasnya, gitu, jadi, kalau misalnya, kelasnya di, maaf ya, di middle, di, middle-out, gitu, ya, mungkin, kalau ke Janssen, pasti suka, karena, seorang bareng di Janssen, itu, pasti, memukau, gitu, cuman, untuk, seketika kita sodorkan, press list, gitu, karena, memang, apa namanya, kelas kita, ada di, itu, middle-up, seperti itu, dan proyek-proyek, yang tadi saya sampaikan, pun, untuk, hospitality-nya, kan, juga, hotel-hotel yang, bintang lima, resort pun, kelas maldif, seperti itu, jadi, resort kita punya maldif, dari referensi, proyek yang saya sebutkan, tadi, aja pun, bisa, bisa, mewakilkan, ya, untuk, range kelasnya Janssen, seperti, Paku Buono, Paku Buono Signature, Paku Buono Menteng, itu, yang baru, kan, baru dibangun, itu Paku Buono Menteng, itu, sampai 40 lantai, itu, dipercayakan ke Janssen, dan, semua pabrik areanya, juga, dipercayakan sama Janssen, jadi, mereka sudah, mereka sudah, tahu, kualitas Janssen, itu, seperti apa, dan, harganya, mereka pun masuk, karena, mereka, kelas yang, membeli apartemen mereka, itu, juga, orang-orang, seperti, apa, kedutaan, kayak, seperti, embassy, seperti itu, kan, jadi, mereka ingin memberikan kualitas, yang, yang bagus, seperti itu, itu, yang sekarang, yang di Paku Buono, sekarang, itu, yang baru, itu, nanti, tiap orang, yang beli, itu, mereka akan kasih, seperti, box, gitu, gift box, dan boxnya, itu, order di kita, juga, dan, gift boxnya, itu, kita terinspirasi, dari yang, tadi saya sampaikan, Linley Collection, yang ada di UK, itu, Linley Collection, itu, jadi, satu apartemen, itu, benar-benar, semua, di Janssen, dan apartemen, itu, satu unit, yang paling murah, itu, 30 miliar, harganya, segitu, jadi, untuk furniture-nya, pasti, satu unit, 30 miliar, wow, sampai saya, ternyata, sudah, sudah banyak, yang itu juga, yang, beli juga, untuk, untuk apartemen, di Menteng, itu, dekat Monas, seperti itu, terus, juga, untuk Ayana, Mid Plaza, itu kan, hotel, menang lima, satu malam aja, ratenya, 2,3 juta, jadi, untuk, yang, yang kita berikan pun, kan, juga, pantas lah, seperti itu, apa namanya, kualitasnya, pasti, mereka juga, ingin kualitas yang, bagus, karena, orang menenap, dengan biaya 2,3, pernalang, gak mungkin kan, dapat yang, misalnya, habis duduk, terus, berdiri, udah yang, gimana, gak nyaman, gitu, apalagi, kalau, bawa anak-anak, seperti itu kan, jadi, memang, memang, kelasnya kita, seperti itu, terus, juga, Westin, hotel di Malaysia, Hilton, walaupun, cuman sedikit ya, kalau Hilton di Bali ya, cuman kan, kelasnya, kalau hotel itu, bintang 5 ke atas, kalau resort ya, ya, sekelas maljib, seperti itu, gitu, kalau yang apartemen ya, seperti, aku Bono, gitu sih, Bu Chris, sama Bu Nadia, udah jelas banget ya, ya, itu kalau, 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 untuk yang, dealer kita membuka, semua dealer, cuman dealer, ya itu, dealer, berarti kalau kita membuka dealer, untuk, untuk, customer-nya dealer, atau client-nya dealer itu, atau mungkin, pangsa pasar dealernya itu, ya harus, itu, apa, middle up, kalau dia, pangsa pasarnya masih yang, seperti, IKEA, kayak gitu, informa, ya, kita kalah, karena memang, kita bukan kelasnya di situ, gitu, jadi, kita benar-benar kelas yang, di VIP, excellent, seperti itu, luxury furniture, kan kita high-end, ya, 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 oke, nah, mungkin ini lagi, sedikit sensitif kali ya, berapa sih, kira-kira, Jensen itu, mencharge, atau, itu, apa, harga dari produk-produknya, mungkin bisa, sambil saya, itu kali ya, buka lagi, tadi, untuk Jensen Collection-nya ya, ya, kalau saya pribadi sih, juga cukup penasaran, ya, harganya, Bu Nadia sama Bu Grace, untuk Jensen Collection, memang kita, jujur aja, terus serang aja, itu harga, kita nggak bisa yang langsung, buka open, oh, misalnya, ini berapa sih, Bu, kita nggak bisa gitu, karena, kita ada beberapa yang harus, kayak, tadi yang saya sampaikan, ini kita jualnya ke siapa, seperti itu, karena kita kan punya tadi, kita punya dealer di luar negeri, kita punya, ofis di luar negeri, kalau misalnya, sedangkan kita di pabrik, pasti, menset semua orang, mending beli di, Mbak Tia aja deh, kan dia di pabriknya, di Jensen Collection-nya langsung, kebaikannya pasti, mensetnya seperti itu, tidak, kita, kita samakan semua, kalau, semua gitu, nanti saya, di demo sama yang ada di luar negeri, nanti, seperti itu, jadi, untuk harga, itu kita lihat dulu, customer-nya siapa, seperti itu, jadi, kalau misalnya, apa namanya, untuk Jensen Collection, kita lihat, seperti apa, tapi untuk general ya, Bu Nadia sama Bu, saya bicara general, karena, untuk beberapa projek, yang ada di Indonesia, seperti dining chair, atau, apa, korsi makan, gitu, korsi makan itu, sekitar 1,8, sampai, 3 juta, korsi makan, ya, korsi makan itu, sekitar 1,8, sampai 3 juta, itu yang pengaruh apa, fabric, pengaruh, pemilihan kain, itu pengaruh, karena kain itu kan, ada macam-macam, seperti, 3, 4, 7, 21, itu kainnya kan, kain velvet, kain apa, bahasanya, kita tahu ya, velvet, kain yang, ya, seperti itu, pasti beda, terus, di jam, ini kan, pakenya kain velvet, ya, ini, pasti, pengaruh di harga, terus, untuk 3, 4, 7, 8, 4, itu menggunakan kulit, kulit kita juga impor, kulit kita ini impor, dari German, ya, jadi asli, ketika kita impor kulit, saya sedikit cerita ya, ketika kita impor kulit, sapi ini, itu bukan cuma, lisensi impor, tetapi, vaksin untuk sapi ini, harus disertakan, jadi, sapinya itu, itu sudah vaksin belum, mana sertifikatnya, iya loh, itu saking ketatnya, di Indonesia, dan itu dibutuhkan, oleh Departemen, Pertanian, nggak ya, kalau di sini, namanya, itu, itu benar-benar, dibutuhkan, jadi, sapinya itu, vaksin, apa, sertifikat vaksin, menyatakan bahwa, sapinya itu, benar-benar sehat, waktu hidup ya, itu benar-benar sehat, itu ada, ada sertifikat, dari negaranya sana, dari negara Jerman, karena kita impor di Jerman, itu ada yang menyatakan, bahwa sapi itu sehat, sapi itu, sudah divaksin, bulan sekian, bulan sekian, bulan sekian, gitu, jadi, itu harus disertakan, waktu kita impor, kulit, apa, si, ya, kulit sapi ini, gitu, jadi, nggak, nggak sembarangan kita bisa, impor kulit sapi, jadi, kayak, kok segitu ketatnya, iya, memang segitu ketatnya, dan, kulit sapi kita, memang benar-benar, benar-benar asli, gitu, bukan yang sintetik, atau Oscar, seperti itu, oke, kalau untuk, tadi ya, untuk denin chair itu, 1,8 sampai 3 jutaan, terus, kalau untuk sofa, untuk sofa itu, kita, ada beberapa, ada beberapa, ya, sofa itu, kita bisa menggunakan, dug down juga, bulu angsa, Bu Nidia, Bu Grace, tahu ya, bulu angsa, ya, kita bisa menggunakan bulu angsa, harganya berapa, kalau pakai bulu angsa, wah, sangat, sangat mahal, itu, pusiter, kalau menggunakan bulu angsa, itu, sekitar 20 juta, 16 sampai 20 juta, karena, menggunakan bulu angsa, kelebihannya apa sih, pakai bulu angsa, apa enggak baru ya, pakai bulu angsa, ada pertanyaan seperti itu ya, itu kalau pakai bulu angsa, memang lembut, memang lembut, memang benar-benar, apa ya, soft, benar-benar, kayak, kalau kita tuh, kayak latek, gitu ya, kayak, ya, benar-benar soft, benar-benar, langsung dalam gitu, duduknya, tapi, ya, orang-orang tertentu, itu tidak bau, karena memang, kita juga impor dari Cina, gitu, dan bulu angsanya, itu harus kita campur, dengan bulu angsa sintetik, kalau bulu angsa, full ori, namanya bulu angsa itu kan, ujungnya, pasti, itu ya, apa ya, runcing, ya kan, bulu angsa kan, ya, itu harus, dipotongin dulu, dan itu, menggunakan mesin sih, potongnya, harus dicampur, dengan sintetik, karena, kalau, meskipun sudah dipotong, ujungnya, yang runcing itu, sudah dipotong, tetapi kan, tetap harus, dicampur, dengan yang sintetik, biar, kalau kita duduk, nggak kerasa, kalau, itu, tadi, bulu angsa itu, karena, kalau nggak, terasa banget itu, seperti, itu kan seperti, kayak bulu ayam, cuman, gantinya, bulu angsa, jadi, ya, terasa banget, kalau, nggak dicampur, sama sintetik, harganya, sekitar itu, kalau yang sofa, sofa, bulu angsa, sintetiknya itu, seperti itu, jadi, sekitar, 16 sampai 20, oke, wah, lumayan juga ya, lumayan, kalau yang biasa, kalau yang biasa, itu, sekitar 5, sampai 20, gitu, berarti kalau misalnya, dari property owners, kita ada yang berminat nih, tinggal langsung menghubungi Jensen aja, bisa ya, berarti ya, oh, bisa, masalah harga, dan sebagainya, ya, itu kita custom juga bisa, Bu Nadia, Bu Grace, jadi custom, misalnya, apa namanya, memiliki desain sendiri, gitu bisa, oke, 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 nice, oke, ini, udah, topik terakhir, mungkin ada pesan, dan kesannya buat, audiens kita, yaitu, khususnya property owners, di Bukit Vista, mungkin, mengenai, apa, Jensen Furniture, dari, Ibu, Uri, dari saya, kalau, ini, saya, dikasih kesempatan, loh, ini, saya dikasih kesempatan, menerangkan, Jensen itu seperti apa, gitu, saya sangat terima kasih sekali, sehingga, Jensen, dengan ini kan, nanti di share, di YouTube, di sosial medianya, Bukit Vista, dengan seperti ini, nanti kita, bisa, bisa, untuk, pemasarannya, jadi, lebih banyak, ya, jadi, lebih, lebih dibantu, lagi, oleh Bukit Vista, ya, ke depannya, saya, harapannya sangat, itu ya, apa ya, maksudnya, biar kita juga, lebih, bisa, orang bisa mengenal, Jensen, apalagi di Indonesia, kita ini kan, ada di Indonesia, di Indonesia itu, untuk Jensen, baru mengenal, itu sekitar 6 tahun, sedangkan di luar negeri, itu sudah sangat terkenal, Jensen, karena kita memang, belum, belum, belum merambah di Indonesia, seperti itu, dengan seperti ini, dengan kita, di, Bukit Vista ini ya, dengan, di pagi ini, kita, dibantu oleh Bukit Vista, semoga, semua, projek, yang ada di Indonesia, bisa mengenal Jensen, dan kita bisa bekerja sama lagi, gitu, terima kasih loh, yang saya dibantu, untuk pemasarannya, ya, terima kasih juga, buat, Ibu Murni ya, untuk, untuk waktunya, dan juga, kesempatan, panggilannya saya, Tia, Ibu, oh, Tia, oke, mungkin, dari kita, itu aja, untuk, sisi kali ini, thank you very much, terima kasih banyak, kertas waktunya, wah, ya, terima kasih, stay safe ya, semoga, Bukit, gimana ya, kita bisa, spot bareng, screen spot bareng, boleh, boleh, oke, oke, dari Katendi, mungkin, bisa dibantu, oke, kita, jempol ya, oh, jempol gini ya, boleh, satu, dua, tiga, oke, lagi sekali, satu, dua, tiga, oke, thank you, thank you, thanks selamat menikmati selamat menikmati